Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Terima kasih yang sudah menonton video dari awal sampai akhir ataupun yang baru gabung pada channel ini. Bisa langsung aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggal video-video terbaru lainnya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan overlay pada sebuah video. Oke, disini saya mempunyai untuk layer pertama mempunyai foto ataupun nanti bisa video. Nah, pada layer ini apabila kalian yang menambahkan bisa langsung tarik. Jangan disimpan di layer yang sama. Layer ini adalah garis ataupun tempat video atau foto itu berada ya. Kita jangan simpan di sini, jangan simpan di samping. tapi kita simpan di atasnya. Seperti ini. Kemudian kita hilangkan backgroundnya saja. Ke cutout. Dan kita auto cutout. Oke, nanti bisa diperkecil dengan cara di basic scale. Seperti ini ya. Kemudian bisa kita tambahkan lagi yang joker. Jangan taruh atau jangan simpan di sampingnya. Kita simpan di atasnya. Kita tumpukan. Dan kita pergi ke cutout lagi. Hilangkan backgroundnya. Seperti ini. Kita perkecil ukurannya pada scale. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi. Simpan di atasnya. Maka dia akan terus menumpuk layarnya. Dan kita hilangkan backgroundnya pada cutout dan klik auto cutout. Oke, disini. Kita simpan di sampingnya. Maka dia akan tersusun seperti ini. Dimana layar pertama ini adalah dasar dari sebuah frame ini. Kemudian disusul oleh layar ke-2, 3, dan ke-4. Sehingga dalam sebuah frame bisa menghasilkan gambar dengan macam-macam item yang dimana ditumpukan dengan layar ke atas. Oke, cukup sekian dari Power Editor. Apabila ada pertanyaan atau request dari tutorial bisa langsung komen di kolom komentar. dan jangan lupa subscribe and see you in the next video. sería karena terj Seven de smells penting se الع film pandang sebelumnya ke